Intro Pemirsa masih dalam program dunia kita yang kali ini Naras dan saya bergeser ke pusat kota Austin di negara bagian Texas ya Nah kalau pemirsa masih ingat beberapa waktu yang lalu Negara bagian ini diterpa badai yang cukup parah ya Badai Harvey yang melulang lantakan banyak daerah di negara bagian ini Bahkan sebuah data mencatat rumah yang rusak itu sampai 90% Sebagian itu hancur Sehingga ketika warga ini kembali ke rumah mereka Mereka ini banyak yang tidak punya harta benda lagi Mereka memulai hidupnya dari nol gitu Tidak punya rumah dan juga harus memulai semuanya dari awal Tapi Rio di Amerika itu tidak ada yang bisa mempersatukan warga lebih dari olahraga ya Kalau olahraga apalagi olahraga bisbol yang menurutkan salah satu olahraga nasional di Amerika Serikat Nah setelah badai ini warga Houston memerlukan sesuatu yang bisa membangkitkan semat mereka Nah kebetulan sekali tim baseball Houston Astros memenangkan World Series Championship mengalahkan Los Angeles Dodgers Saat salah satu pertandingan final dalam kejuaraan baseball World Series berlangsung di Los Angeles Fans Club Houston Astros berkumpul di stadion sendiri 2.500 km jaraknya dari Los Angeles untuk memberi dukungan Padahal banyak di antara mereka yang masih berduka Karena terkena imbas badai Harvey Badai Harvey melanda Houston 2 bulan lalu Berdampak kepada sekitar 6,5 juta warga Mereka yang tinggal di daerah terparah masih berjuang membersihkan tempat tinggal Membuang dinding yang dilapisi jamur Atau mencari penampungan sementara Pendeta Jamie Garcia memimpin relawan untuk membersihkan Membangun kembali dan menggalang sumbangan untuk daerah-daerah termiskin Harga tiket pertandingan World Series di stadion Minute Maid Yang berkapasitas 42.000 orang Bisa mencapai 700 dolar per kursi Tak terjangkau oleh mayoritas warga Tapi saat Astro bertanding di Los Angeles Warga bisa nobar gratis di Minute Maid lewat layar Brenda nyaris kehilangan segalanya Di antara yang tersisa, hanyalah suvenir ini Harapan warga akhirnya terkabul Houston Astro menang 4-3 atas Los Angeles Dodgers Ini pertama kalinya Astro menjuarai World Series Dan mencetak rekor sebagai satu-satunya tim dari Texas Yang pernah memenangkan kejuaraan ini Dari Houston, Texas Tim VOA Wah Rio seru banget ya Wanda Houston bisa dihibur dengan kemenangan tim baseball gitu Betul, semoga dengan kemenangan ini bisa membantu ya Mereka supaya menata hidupnya lebih baik gitu Kemudian bisa kembali normal gitu ya dengan cepat Tapi masih banyak pekerjaan rumah ya yang harus dilakukan setelah badai seperti itu Terlebih adalah menghitung dampak kerusakan yang disebabkan gitu Betul, betul Kalau misalkan rumahnya satu atau dua itu menghitung asuransi begitu ya Itu kan bisa relatif cepat Tapi bagaimana kalau yang rusaknya adalah separuh kota begitu ya Nah beruntung ini ditemukan teknologi supaya bisa menghitung dampak kerusakan badai Di sebuah wilayah secara lebih cepat Badai Harvey yang melanda Houston 25 Agustus lalu Merupakan badai terparah di Texas selama lebih dari 50 tahun terakhir Diperkirakan 50 orang tewas 1 juta terpaksa mengungsi Dan lebih dari 200 ribu rumah rusak Di sepanjang 480 km jalur badai Untuk memulai perbaikan Pemda Houston dan pegawai asuransi harus terjun langsung memeriksa kerusakan Sebuah proses yang makan waktu lama dan biaya mahal Namun Airbus Aerial, perusahaan penyediaan data satelit Bisa mempercepat proses tersebut dengan gambar-gambar sebelum dan sesudah badai Yang direkam oleh pesawat, satelit, serta pesawat tak berawak Airbus Aerial berpendapat data ini akan berguna bagi perusahaan asuransi Dalam menganalisa kerusakan Gambar ini menunjukkan kawasan perumahan sebelum badai Sementara ini, sesudahnya Perusahaan asuransi USAA telah menggunakan pesawat untuk memotret lokasi-lokasi terparah Mempercepat proses perbaikan bisa menghemat Tidak hanya bagi pemilik rumah, tapi juga perusahaan asuransi Menurut perusahaan konstruksi setempat, harga sudah naik Sejalan semakin meningkatnya kebutuhan untuk membangun Proses rekonstruksi merupakan tantangan besar Karena sebelum badai pun, banyak perusahaan kesulitan mendapatkan pekerja yang punya kualifikasi Dari Houston, Texas, tim VOA Pemirsa lewat liputan mengenai teknologi tadi Maka tuntas sudah kebersamaan kita selama 30 menit dalam program dunia kita kali ini Jangan lupa untuk terus melihat video-video liputan VOA Dan juga program dunia kita lain di situs kami di www.voaindonesia Dan juga akun Youtube kami di VOA Indonesia Dan jangan lupa cari kami di Facebook dengan kata kunci dunia kita Dan follow kami di Twitter at VOA Dunia Kita Saya Naras Pramasuari Dan saya Ryut Wastikal dari negara bagian Texas Sampai jumpa pada kedepan Sampai jumpa di video selanjutnya